Halo guys, balik lagi dengan celengan film. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film yang berjudul What Woman Won't. Film ini menceritakan tentang Sun, pria yang bisa mendengar isi hati wanita. Dengan kemampuannya, ia dapat dengan mudah mencuri ide-ide kreatif dari rekan kerja perempuannya yang bernama Lee. Hingga ia dapat dengan mudah mendapatkan promosi jabatan dan memenangkan tender besar. Namun ternyata ia jatuh cinta dengan Lee. Tetapi karena idenya selalu dicuri oleh Sun, ia harus meninggalkan perusahaan. Sun adalah seorang karyawan dari perusahaan periklanan yang sangat berprestasi. Dia akan segera naik jabatan menjadi eksekutif direktur kreatif. Dari Sun masih kecil, dia tahu bagaimana merayu perempuan dan menyenangkan hatinya. Ia dibesarkan oleh ayahnya karena ibu Sun sudah meninggal sejak ia masih kecil. Ia telah bercerai dengan istrinya dan memiliki seorang anak bernama Dowdow. Di pagi hari, Sun bersiap untuk pergi ke kantor. Ketika ia membeli kopi, ia merayu penjual kopi bernama Yanni dan mengajaknya makan malam. Ketika di lift, ia bertemu dengan Lee. Seperti biasa, ia sok kenal dan sok dekat. Tak lupa ia mengajaknya untuk minum kopi bersama. Namun, tampaknya Lee tidak memperdulikannya. Ketika ia tengah berjalan ke ruangannya, ia melihat mantan pacarnya telah menunggunya. Lalu, ia menyuruh temannya yang bernama Tip untuk mengatakan pada mantan pacarnya bahwa dia sedang tidak ada di kantor. Tip pun melakukannya dan mantan pacarnya kemudian pergi. Dia kemudian menyapa seluruh rekan kerjanya dan memberikan sedikit perhatian dan rajuan sehingga mereka semua merasa tersanjung. Sun juga memiliki dua asisten kembar yang selalu ada di sisinya dan selalu menuruti kata Sun. Benar-benar buaya darat ya Sun ini, apakah sebegitu mempesonanya dia? Kemudian Sun pergi menemui Tuan Dong, yang merupakan atasannya. Tuan Dong mengatakan bahwa perusahaan mereka akan merekrut eksekutif direktur baru karena mereka membutuhkan inovasi baru dalam memproduksi iklan. Karyawan baru tersebut adalah Lee. Karyawan berprestasi yang mendapatkan banyak penghargaan. Tuan Dong berharap Sun bisa bekerja sama dengan Lee. Mendengar perkataan Tuan Dong, ia menjadi tidak bersemangat. Ia akan memiliki pesaing baru. Ia mengabaikan rekan-rekan kerjanya yang memberi selamat atas jabatan barunya. Tetapi Sun malah bermuka asam. Selain itu, ia juga harus menghadiri acara pernikahan mantan istrinya. Itu membuat moodnya semakin memburuk. Hari ini adalah kali pertama Lee datang bekerja. Jadi, ada rapat sebagai ucapan selamat datang dan perkenalan untuk Lee. Sun taruhan kepada temannya dan mengatakan bahwa Lee pasti orang yang tomboy. Lalu, Sun melihat ada perempuan yang ia temui di lift. Ia tidak tahu bahwa perempuan itu adalah Lee. Ia langsung mendekatinya dan merayunya. Ia juga bilang kalau ada apa-apa, panggil saja dia. Karena ia adalah direktur kreatif. Melihat Sun yang berusaha merayunya, Lee hanya menanggapinya dengan santai. Betapa terkejutnya Sun ketika tahu bahwa perempuan yang tadi ia rayu adalah Lee eksekutif kreatif yang baru. Kemudian, Lee mulai menyampaikan idenya. Ia memberi kotak berisi produk perempuan agar mereka mencobanya. Iklan mereka memang memasarkan produk perempuan sehingga Lee ingin membangkitkan sisi feminim dari pria agar mereka lebih bisa memahami pemikiran perempuan. Pada malam harinya, Sun teringat akan kotak pemberian Lee. Ia lalu menerima tantangan untuk memakai produk perempuan. Ia berdandan dengan listrik dan juga memakai sepatu heels. Tiba-tiba, pacar Dowdow datang untuk melihat tingkah ayahnya yang tidak wajar. Lalu, pacar Dowdow ingin pergi saja. Dowdow pun mengejar pacarnya. Sedangkan Sun ingin memberikan penjelasan. Tetapi, ia malah terpleset karena sepatu heels yang ia gunakan. Ia tercebur di betap. Aquarium yang berisi ikan miliknya jatuh dan ia pun kesetrung. Kesokan harinya, Sun sadar dan dia berada di rumah sakit akibat kesetrum semalam. Ia merasa ada yang aneh pada dirinya. Ia dapat mendengar isi hati suster yang memeriksanya. Lalu, Dowdow datang menjenguknya. Dan Sun pun dapat mendengar isi hati Dowdow. Sun lalu bergegas pergi ke kantor. Di antara kerumunan wanita, ia dapat mendengar apa yang ada di pikiran mereka. Sesampainya di kantor, Sun dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh rekan-rekan kerjanya. Sebagian ada yang baik di muka, tapi ternyata di hatinya menggerutu dan tidak suka pada Sun. Mengetahui kebenaran ini, Sun sangat terkejut. Ia lalu menceritakan pada temannya kejadian yang semalam ia alami. Ketika rapat dengan Lee, ia juga bisa mengerti isi pikiran Lee dan rekan-rekannya. Kemudian, Sun mendatangi ayahnya dan menceritakan bahwa dia bisa mendengar semua suara hati perempuan. Ayahnya mengatakan bahwa mungkin itu tidak terlalu buruk. Karena semasa hidup, ayahnya tidak pernah bisa mengerti apa yang diinginkan oleh ibu Sun. Ketika Sun pulang, ia melihat putrinya sedang berduaan dengan pacarnya. Sun langsung marah dan mengusir pacar Dowdow. Sebenarnya, Sun sangat menyayangi putrinya meskipun kadang dia susah diatur. Dowdow ternyata malah marah dengan ayahnya dan pergi bersama pacarnya. Sun yang frustasi kemudian mencoba mengulangi apa yang dia lakukan di malam itu agar dia terbebas dari kutukan ini. Dia akhirnya meminum pil kontrasepsi dan membawa akuarium ikannya. Lalu dia hujan-hujankan agar bisa tersetrum seperti malam itu. Akan tetapi usahanya itu tidak berhasil. Kesokan harinya, ia menceritakan masalahnya pada Bibi. Lalu Bibi mengatakan bahwa itu tidak buruk. Mereka bisa mengambil keuntungan. Misalnya dengan membuka layanan curhatan hati perempuan. Kemudian Sun pergi ke kantor dan memesan kopi pada Yani lalu mengajaknya makan malam. Sesampainya di ruangan Li, ia mendengar suara hati Li bahwa ia akan mengerjakan proyek besar. Akan tetapi ia tidak mau Sun mengetahuinya. Ia tidak mau ada pesaing untuk klien besarnya kali ini. Sun lalu menanyakan Li secara langsung dan benar saja. Li tidak mau mengatakan proyek besarnya. Lalu Tuan Dong datang menemui mereka. Ia minta pendapat mereka berdua tentang sebuah foto iklan. Sun yang mendengar isi hati Li langsung menirukannya dan mengatakan pada Tuan Dong sebelum Li mengatakannya. Li sangat kesal dengan Sun karena Sun mencuri idenya. Pada malam harinya, Sun datang makan malam dengan Yani. Ternyata Li juga sedang berkencang. Sun penasaran dengan siapa Li pergi. Apakah ada hubungannya dengan proyek besar itu? Sun pun menguping pembicaraan mereka. Ternyata Tuan Dong juga sedang makan malam bersama istrinya. Lalu mereka semua diajak makan bersama oleh Tuan Dong. Ternyata teman Ken Chan Li adalah seorang agensi yang memintanya untuk bergabung. Tuan Dong kaget karena Li ada niat untuk keluar dari perusahaan. Tetapi Li segera menyangkalnya dan mengatakan ia senang bekerja di perusahaan Tuan Dong. Keesokan harinya, Li sedang mempersiapkan ide iklan. Lalu ia segera menemui Tuan Dong dan menyerahkan idenya. Betapa terkejutnya Li, ternyata ide Sun yang diserahkan pada Tuan Dong sama persis dengan miliknya. Ia sangat kesal bagaimana Sun bisa menyontek idenya. Lalu Li langsung menemui Sun di ruangannya dan mengatai Sun bahwa ia tidak lebih dari seorang pencuri ide. Sun tidak terima atas tuduhan itu. Li tidak punya bukti kalau Sun mencuri. Namun Li sudah sangat kecewa dengan Sun dan mengatakan tidak mau bertemu dengannya lagi. Kemudian Dou Dou yang sedang datang ke kantor ayahnya bertemu dengan Li. Li sangat ramah kepada Dou Dou dan mengajaknya minum teh di ruangannya. Sun mengatakan pada Dou Dou agar jangan terlalu dekat dengan Li. Karena Li adalah musuhnya. Kemudian Sun tengah pergi menemui Tuan Dong. Biar bagaimanapun Tuan Dong tahu bahwa ada masalah di karyawan ide kreatif. Lalu Sun mengatakan bahwa ia memang tidak akur dengan Li. Karena ia tidak mau kerjasama dengan tim. Tuan Dong juga mengatakan bahwa ia membayar Li mahal. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu Li datang dan mengobrol dengan Tuan Dong. Tuan Dong menyarankan pada Li untuk bekerja dengan yang lainnya. Bukan egois dan mementingkan diri sendiri. Li lalu mengiakan permintaan Tuan Dong tersebut. Li akhirnya minta maaf pada Sun dan kini ia akan mencoba bekerja sama. Setiap harinya mereka selalu bekerja sama. Bahkan Sun dan Li mengerjakan pekerjaan sampai larut malam dan lembur berdua. Mereka kini sangat kompak. Mereka pun semakin dekat. Bahkan Li mengatakan pada sahabatnya bahwa ia mulai menyukai Sun. Dan ia tidak seburuk yang ia pikirkan. Hari presentasi dengan klien besar pun telah tiba. Mereka bekerja sama dengan Loto. Perusahaan alat olahraga yang menyewa mereka untuk membuat iklan produk mereka. Sun ingin Li saja yang mempresentasikannya. Namun ia menolak. Ia berpikir Li yang lebih pantas karena ia tahu ide ini adalah ide Li yang ia curi. Namun Li tidak tahu bahwa Sun mencuri idenya. Meskipun sama persis, ia kira Sun memang menemukan ide itu sendiri. Akhirnya Sun berhasil mendapatkan tender Loto. Semua orang memberinya tepuk tangan atas idenya yang keren. Saat ini Sun tengah family time. Ia menemani putrinya belanja. Lalu ia menemui ayahnya. Ayahnya menyarankan sebaiknya Sun mengatakan kebenaran kepada orang lain. Sun lalu memikirkan saran ayahnya. Kemudian Sun menelpon Li untuk mengajaknya bertemu. Ternyata Li malah menceritakan bahwa dia tidak akan keluar dari kantor. Karena kini dia sudah merasa sangat nyaman. Kemudian Sun juga menyanyikan sebuah lagu untuk Li. Kencan mereka kali ini sangat mengesankan. Ketika perjalanan pulang, Sun bertemu dengan Yani. Ia menanyakan kemana Sun selama ini sehingga ia tidak pernah menemuinya. Ia seperti biasa hidup Sun selalu dikejar wanita. Keesokan harinya, Sun berusaha mengatakan kepada Li. Ia berlatih di depan kaca. Tetapi tetap saja ia tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. Li datang dan mengajaknya pergi melihat apartemen barunya. Sun tidak mengira Li akan membeli apartemen. Li mengatakan bahwa ia yakin dan tidak akan pergi dari kantor dan bekerja dengan Sun. Makanya ia mantap untuk membeli apartemen. Malam harinya mereka minum bersama untuk merayakan kesuksesan Sun. Kini Sun adalah kebanggaan perusahaan. Sun ingin segera mengatakan kebenaran. Tetapi Li mengira Sun akan mengatakan bahwa Sun jatuh cinta padanya. Tapi belum sempat Sun mengatakannya, ia malah pergi begitu saja. Kesokan harinya, Sun menemui ayahnya. Sun mengatakan bahwa dia belum mengatakan yang sebenarnya. Lalu ayahnya pun marah. Tidakkan Sun sama saja dengan pembajakan. Sun akhirnya menyetujui perintah ayahnya tersebut. Tak lupa, ayahnya menyuruh Sun untuk mengajak Li di konsernya. Sementara itu, Li yang sedang berbicara dengan Tuan Dong mendapatkan kabar yang mengejutkan. Tuan Dong berencana akan memberhentikannya. Karena perusahaan sedang kekurangan modal dan dia melakukan efisiensi pegawai. Menurut Tuan Dong, Direktur Eksekutif Kreatif sebaiknya cuma ada satu. Antara Li ataupun Sun. Ia adalah orang baru dan Sun sudah mengabdi untuk perusahaan. Sun kini juga memunculkan banyak ide yang segar. Sehingga keputusan untuk memberhentikan Li, ia rasa cukup tepat. Li sebenarnya sangat sedih. Karena kini ia telah merasa nyaman bekerja dengan Sun. Tapi ia menutupi kesedihannya dan segera pergi dari perusahaan. Sun langsung pergi ke ruangan Li. Ternyata semua barang-barang Li sudah dikemasi. Ia menemui Tuan Dong. Tuan Dong mengakui bahwa memperkerjakan Li merupakan kesalahan. Sun bergegas mencari Li. Kemudian mantan istrinya menelpon dan mengatakan agar ia segera melihat putrinya. Karena sedang terjadi sesuatu hal padanya. Sun langsung mencari Dou Dou di pesta ulang tahun pacarnya. Ternyata benar saja pacar Dou Dou menduakannya dan lebih memilih perempuan lain. Sun melihat putrinya yang sedang bersedih. Lalu dia mendekati putrinya. Ia ingin selalu ada untuk putrinya ketika ia tengah bersedih. Sun segera menemui Li di apartemennya. Kali ini dia benar-benar mengatakan semuanya. Ia mengaku telah mencuri idenya karena Sun dapat mendengar suara hati Li. Namun Li menjadi sangat bingung. Sun lalu meminta maaf dan meminta agar Li jangan pergi. Tetapi Li mengatakan itu tidak mungkin salah satu dari mereka harus pergi. Sun yang tengah galau berdiri di luar ketika hujan turun. Tiba-tiba ikan itu menghampirinya dan menyengatnya. Sun kemudian pingsan. Orang-orang mengira ia disambar petir. Ajaibnya Sun sudah tidak mendengar lagi suara-suara hati perempuan. Keesokan harinya Sun melihat Li yang sudah berpakaian repitan membawa barang-barangnya. Ia menuju bandara dan akan segera pergi. Sun pun sangat sedih. Ia mencoba menelponnya tetapi tidak ada jawaban. Pesawat pun lepas landas. Malam konser ayah Sun sudah tiba. Namun ia hanya ditemani Dowdow. Seharusnya ada Li di sampingnya. Tetapi tiba-tiba Li muncul dan duduk di sebelahnya. Ternyata Li tidak pergi. Ia ingin tetap bersama dengan Sun. Akhirnya Sun tetap bekerja seperti biasa dan Li juga kembali ke kantor dan tetap bekerja sama dengan Sun. Kini mereka akan selalu menjadi tim yang solid. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.